Rumah tangga Sianas dan JJ memang nyaris hancur di terpaprahara, namun keduanya bergandeng tangan mempertahankan bahtera cintanya yang saat ini justru semakin romantis saja. Lalu kado spesial apa yang Sianas berikan di hari ulang tahun JJ yang kini berusia 41 tahun? Good people, secara eksklusif kita akan mengungkapnya dalam segmen sensasi terkini. JJ Govinda JJ Govinda baru saja melewati momen pertambahan usianya yang ke-41 tahun. Meski tak ada pesta meriah, namun momen pertambahan usianya kali ini pun benar-benar membuat JJ sangat bersyukur. Tak bisa dipungkiri, bersama Sianas, JJ sempat harus menghadapi perahara besar dalam rumah tangga yang nyaris meruntuhkan cinta mereka. Namun untunglah semua telah terlewati dan keduanya justru semakin lengket saja. Dan kemarin secara eksklusif di hadapan tim sensasi, Sianas memberikan kejutan sederhana namun spesial untuk JJ sang suami tercinta. Ia juga tak lupa memberikan sebuah kado yang ternyata memiliki makna dan tujuan tersendiri. Kado apa yang Sianas persembahkan untuk sang suami? Seperti apa pula kejutan romantis Syahnas di pertambahan usia JJ? Aku juga punya kado spesial, kita buka bersama-sama ya. Nih, oh. Tapi dia pengen banget loh ini. JJ itu tangannya lagi sakit karena main tenis, jadi kayaknya gak cocok deh main tenis sebenern. Dah, main ini aja yang cocok lah kamu mah. Tahun ini gak ngadoin, habis bingung mau apa. Jadi yaudah kado aja yang penting kebersamaan. Terus juga aku bikinin ini juga, surprise sama teman-teman ya. Surprise ya. Maksudnya sama teman-teman terdekat kebawah-bawah. Ya, memang tak ada kado istimewa di ulang tahun JJ kali ini. Namun keharmonisan dan kehangatan yang kembali terjalin sudah cukup membuat JJ sangat bahagia. Apalagi, keduanya juga kini tengah merencanakan untuk kembali menambah momongan yang tentunya akan jadi kado terindah dari Tuhan. Harapan dan impian itu pula lah yang keduanya doakan bersama-sama ketika menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah beberapa waktu lalu. Dan JJ berharap, tahun ini harapan tersebut semoga bisa menjadi nyata. Kado nya dari Allah. Ya itu semoga ya, itu doa juga. Semoga tahun ini bisa punya momongan lagi. Ya, gak tau sih. Kalau rezekinya kembar ya, alhamdulillah. Kalau satu, dua, alhamdulillah. Tau sedikasinya. Sedikasinya aja semoga tahun ini lah. Paling penting aja dikasih kesehatan itu aja yang paling penting, paling utama keluarga yang bahagia itu aja sih, gak mulutnya. Di sisi lain, momen pertambahan usia JJ tahun ini tak bisa dipungkiri terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Inilah untuk kali pertamanya, JJ melewati momen pertambahan usia tanpa kehadiran Farida Budiardi, sang ibu tercinta. Yang telah kembali ke pangkuan ilahi pada Desember 2023 lalu. Lalu benarkah karena saking rindunya, JJ sempat memimpikan sang bunda datang ke rumahnya? Ya beda ya, biasanya kan mama tuh jam 12 gitu, biasanya udah ngucapin. Pernah, pernah mimpi kesini mama kayak berkunjung gitu, seger-seger aja gitu, kayak happy-happy aja. Ya doanya, enggak inilah, enggak monggung, yang penting kesehatan nomor satu, selalu diberikan kesehatan, berkah terus, selalu dikelilingi orang-orang yang sayang, menjadi lebih baik lagi, karirnya lebih bagus lagi, rezekinya lebih melimpah lagi.